Hai semangat Mas Bro ya kembali dengan kita di Fajar Deli dan kali ini kita akan bahas bedah Porto ya Porto temen kita ini ada tujuh saham 6 sebenarnya karena sikonya waran ya Nah kita akan bahas satu-satu gimana nasibnya nih ya ini ada yang minus dalam di saham Ricci ya saham sempak gtmen Nah kita lihat yang pertama dulu yang baru yang masih floating gain itu adalah asa tadi sarana disini udah gain 4,8 persen Nah ini adalah saham sip pengantaran ya dia punya produk namanya antar aja bagi temen-temen yang suka ngirim-ngirim barang ngirim-ngirim paket apa pasti tahu lah ya antar aja gitu Nah ini kode sahamnya itu asa Nah kita ada di sini untuk asa ya Nah saya senang juga sama saham asa ini kenapa karena dia suka naik tinggi ya tiba-tiba naik tinggi gitu ya seperti itu ya enak dan ini hari ini tuh breakout case jadi bener nih Bapak ini emm masih diholt saham yang dijual bener ya ini masih diholt aja karena dia baru berkode ma20 dan target berikutnya di ma50 di harga 2400 nah paling deket nih kalau saya jadi yang punya porto ini paling deket saya akan jual asa ini di 2400 guys nah 2400 kita lihat aja ya besok asa tuh gimana karena ini udah beberapa sekitar beberapa bulan tuh lesu ya untuk asa ini setelah memang dia naiknya tinggi guys dari harga disini ya dari 2020 di 500 sempatnya tuh ke-4000 nah ini yang banyak banget ya cuman sekarang udah mulai melandai tapi ini udah ada tanda-tanda buat reversal case nah nah kalau udah berekot ema 200 Nah itu bisa mulai uptrend lagi tapi kita tunggu aja dulu sampai dia di ema 200 nya baru kalau tembus dan dia akan uptrend sekarang masih dalam fase setwis Nah kita lihat di sini untuk asa ya asa nah kita lihat fundamental asa asa pbv-nya udah tiga kali nah profit tapi naik banyak ya equity juga naik banyak artinya asa ini memang ya namanya karena pandemi ya guys ya karena kenapa asa ini kok tiba-tiba naik tahun 2020 ya karena pandemi jadi kalau pandemi kan orang-orang pada ngirim-ngirim barangan gitu orang pada males keluar terus barang-barangnya ini dikirim lewat jasa seperti ini ya makanya sahamnya ini naik tinggi Nah apakah setelah selesai pandemi ini apakah saham seperti ini ya saham pengantaran seperti ini akan terus berjaya saya kira iya mas bro karena udah terlanjur ya udah terlanjur orang udah nyaman belanja online nah jadi dia apa namanya ya tetap aja gitu bagus karena kita lihat di sini untuk kuartal satunya juga bagus guys naik malahnya 2020-nya segini 2021-nya segini 30 miliar ke 70 miliar artinya kan nggak ngaruh juga pandemi selesai tetap aja banyak orang yang nantar barangan gitu kan profitnya makanya naik di sini Pak Prajojo pake situ ini Mas Bro yang punya ya 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 grup Pak Prajojo ini yang punya BRPT yang punya TPIA betul ya kita lihat ya Oh bener ya yang punya TP BRPT dan TPIA Oke ya kita lihat di sini untuk asa hold aja minimal jual di 240 kalau kira-kira dia nggak sanggup nembusnya 40 karena di dua kali ya nembusnya 40 dan nggak sanggup namaku bisa mulai sel di sini nanti tunggu lagi di bawah seperti itu mas beruntung targetnya next selanjutnya adalah am saham saham dari wood-wood ini adalah saham pembuatan maple maple lemari meja kursi segala macem lah ya pembuatan maple dan rontok guys nah saya juga enggak memperhatikan bud ini sih saya nggak tahu kalau rontok seperti ini enggak memperhatikan saya tapi dia bentuk double bottom guys lihat ya di sini ya ini bottom di sini ini bottom kayak bentuk double bottom seperti itu untuk wood tapi di sini ada resist di ma20 besok kuat enggak kalau misalnya besok nggak kuat kemungkinan akan turun lagi nah ini Mas Bro perlu berhati-hati untuk wood ini kalau jebol lah baru ambil aja tapi kalau ini masih tanda tanya untuk putih ini ya enaknya saya ambil di di bottomnya Mas Bro di harga 585 disini ya 580 sampai 590 lah di antara ini ya ngambilnya enaknya bagi temen-temen yang belum punya sih ngambilnya di sini 585-595 nah karena ini Mas Bro ini udah punya tunggu aja besok kalau naik dan kira-kira nggak sanggup menembus sama 20 misalnya mending jual dulu aja ya untuk putih ini karena dia baru udah mulai downtrend Mas Bro ini kan setwis habis itu malah turun berarti dia downtrend hati-hati untuk putih ini malahan sih kita lihat di sini untuk put laut udah mulai naik ya tapi ya kita lihat dari fundamental gas nah fundamental but ternyata bagus ya profitnya nya naik equity nya naik terus api BV nya oke masih sekitar satu kali terus untuk rowenya 14% artinya fundamental but nih lagi sebagus-bagusnya guys lagi bagus-bagusnya malahan ya tak liatin ininya dulu sering keluar masuk but sih tapi sekarang jaman batubara ini jadi saya fokus ke Samsung batubara nah kita ada di sini untuk ULJP Oke masih punya barang di sekitar A600 ya masih di hold dia kalau kita lihat lebih lama pasti ya jelas apa namanya banyak yang sangkut telat ya untuk buat ya terhadap 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 banyak sekali remote guys ok ya fundamentalnya bagus untuk but jadi bagi Bapak ini mendingan untuk putih ini lihat besok aja kalau besok si masih naik dan closingnya di atas ema 20 yaitu closing di atas 640 besok hold aja targetnya ke sekitar 675 sampai 700 targetnya tapi kalau besok malah merah mending jual aja dulu nanti kita tunggu din 580-an lagi untuk wood ini kes seperti itu ya untuk target dari wood Oh ya di sini kalau kita ada dari wood memang banyak yang sangkut di atas masih ya kita retailnya ini di AVG nya nomor 700 700 nya kalau misalnya besok tembus nih mas bro 600 tiba-tiba besok kosong di 650 itu ambil aja kemungkinan targetnya ke 700 untuk si wood Oke terus selanjutnya Oke mas dulu ya sebelum kita lanjut ke videonya saya akan ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka STS diskusi dan rekomendasi saham sesi 11 bagi teman-teman yang pengen dapat rekom harian swing pendek scalping dan beli suri jual pagi atau BSJP Mas Bro bisa japri aja langsung saya diet fajar daily telegram untuk gabung ke STS diskusi dan rekomendasi sesi 11 aktif tanggal 11 Juni sampai tanggal 8 Juli bagi teman-teman yang belum jelas silahkan langsung japri saya aja untuk tanya-tanya Oke kita langsung adalah saham dari Cisadane sawitraya atau CSRA kita lihat di sini baru bagi dividen ya ternyata ya terlihat nah ini baru bagi dividen kemarin ya kita lihat dia itu dividennya berapa sih saya nggak ikut nih saya saya nggak ikut dividenan dia punya di kumnya tanggal 27 kemarin kumnya guys Nah untuk membayaran dividennya itu tanggal 17 Juni lama banget ya lama banget terlalu lama guys Nah kita lihat dari fundamentalnya dulu aja untuk CSRA bagus Mas Bro profitnya naik banyak sekali nah terus untuk pbv-nya juga masih ada under dua equity naik banyak istilahnya perusahaan ini bagus Mas Bro ya fundamentalnya Oke profitnya tebal dan dia juga harga CPO juga masih oke artinya ngehold saham ini sih nggak masalah kalau menurut saya Mas Bro dan saya asumsikan Mas Bro ini ini dapat dividennya tentunya ya Nah saya asumisikan dia dapat dividen karena dia minus ya ngehold sampai sekarang berarti kan dapat dividen orang kumnya kemarin gitu ya di sini kita lihat untuk ke AVG nya itu semuanya di bawah ternyata Mas Bro di 600-an ya kita lihat untuk CSRA kemungkinan sih besok masih akan turunnya karena besok x-date kemungkinan besok ARP nih guys kemungkinan case kalau menurut saya bisa ARP nih karena kumnya aja turun ya kumnya aja turun kemungkinan besok ARP untuk dividennya 10 berarti yieldnya berapa tuh cuman 2% 1% setengah kecil sekali ya kalau menurut saya Mas Bro untuk CSRA ini ambil kan deh udah ini Mas Brin udah ambil dividen kalau misalnya besok turun tunggu aja jangan cutloss master bisa average sekitar di ma20 nya sekitar harga 700 Nah kalau misalnya si CSR ini udah di harga 700 dan kelihatannya seperti ini ya kenil-kenilnya bentuk doji-doji masuk bisa averaging down aja untuk CSRA ini kalau kita lihat dari apa namanya fundamentalnya profitnya di Q1 nya tebal seperti ini otomatis dividen tahun depan tuh juga lebih gede lagi kemungkinan bisa ya bisa dibilang kalau kita lihat IPS nya itu bisa dua kali lipat kalau sekarang 10 kemungkinan dividen tahun depan bisa 20 rupiah Mas Bro jadi hold aja ya ini udah hold aja sayang kalau di cutloss mendingan nanti kalau udah sampai ke 700 Mas Bro tambah aja seperti itu untuk CSRA terus selanjutnya HP nah ini harapan ruta misam gorengan parah Mas Bro hati-hati di HP ini saya pernah kena gocek waktu di sini nih untuk HP nah disini mana ya kalau nggak disini Mas Bro nah disekitar sini di sini ya kena gocek disini dari hau bukan-bukan disini nah Oh ya disini disini kes disini sekitar harga 130-an waktu itu sih hope ini rame banget di grup sts disini guys di harga sekitar 120-130 buat tektokal disini buat copet copetin aja bandarnya marah habis itu dibanting sampai ke harga 80 habis itu saya udah ngikutin lagi ya ternyata dia sideways lama di harga 74 terus di bawah naik tinggi nah ini ARB ARB tanpa volume hati-hati Mas Bro untuk hub karena kalau hub ini sekali ARB dia kayak enggak ada obat gitu lihat aja disini nah nih ya enggak ada obat gas rb-nya jadi rb-nya Arafi ARB tanpa volume kayak SBMA gitu ya kemungkinan sih besok ARB lagi untuk HP ini Mas Bro berhati-hati kalau misalnya HP ini Jepang 520 kemungkinan nanti turunnya bisa sampai ke 130-an lagi nah untuk HP Mas perlu hati-hati tapi ini udah terlanjur punya ya udah terlanjur punya di hold dulu aja Mas Bro enggak apa-apa di saham gorengan sih ah jadi apa namanya gimana kalau ngomong saham gorengan itu ya pbv-nya udah tinggi profitnya ini ya ada tapi ya tipis profitnya kecil banget sih mendingan sih beli temas atau beli sip atau beli SMDR seperti itu ya daripada beli HP ya sama-sama shipping tapi kan fundamentalnya ini kan jelek Mas Bro seperti itu ya jadi Hai lebih bagus daripada ini banyak koop apa namanya mtm shipping yang lebih bagus daripada hubnya kenapa maksain beli hub seperti itu nah nggak ya ini tunggu aja saya nggak tahu kemungkinannya akan air b air b tapi biasanya kalau hub ini setelah air b terus bangkit dia naiknya tinggi tunggu aja momennya jadi kalau udah air b terus kelihatannya ada yang ada kebangkitan seperti itu averaging donna nanti kejemput keluar aja dan jangan beli lagi seperti itu kalau nggak bisa udah ngatasi hub Oke selanjutnya dari CK nah Ritchie nah Ritchie ini kemarin kita cuan ya guys di sini nih di candle ini setelnya singkat cuan di sini sempet nyentuh ke 92 open di 88 lumayan dan Ritchie ini juga like like hope seperti itu ya nanti paling-paling kalau Ritchie ini turun ya paling nggak akan ke harga 70 lagi nih Mas Bro di sini lagi pada akan balik ke sini lagi induk hoping untuk Ritchie nih nah di harga 73 terus Oh di sinilah nah akan saya lebih sekitar ini kalau menurut saya Mas Bro karena udah ada volume gede kayaknya balik ke 60 lagi 69 70 gitu kayaknya berat ya mungkin di arah sini nih sekitar 72-75 mungkin akan saya twice di situ dulu baru digas lagi ya gitulah untuk Ritchie ini kemarin kita sama saya sempet cuan di skandal ini guys ya di sekitar awal-awal tahun waktu itu rame juga naik tinggi banget 10% lebih kalau enggak salah di sini nih saya cuman di candle ini nah untuk Ritchie am sebenarnya sih kalau kita lihat fundamentalnya sih ya oke sih lihat aja nih profitnya naik sekarang ya positif terus untuk bbv masih 0,17 guys murah sekali harga persenya tuh hampir 500 loh harga bukunya itu 475 Mas Bro cuma bayar 81 arti ini under value sekali tapi kenapa sampai enggak terbang yang enggak tahu mungkin amitnya emang enggak boleh sama ini terbang seperti itu ya ditahan terus-terus equity nya juga oke apa namanya yang menurun ya malahan equity nya ya mungkin karena dia terus rugi ya terus sekarang udah mulai balik untung Nah kita lihat dulu aja untuk Ritchie ini karena ini juga baru apa namanya baru untung aja ya setelah lama rugi Nah kita lihat nanti kuater 2 itu gimana siapa tahu bagus kuater tiga nya bagus nah Mungkin nah dia akan ke arah pbv 0,5 lah kalau pbv 0,5 berarti harganya 200 semoga aja ke situ Mas Mas Bro untuk Ritchie nah kita lihat broker samirnya Ritchie itu yang dari kemarin aja ya bulan dari awal April siapa ya akumulasi gitu dan ya dulu kendainya seperti ini kemungkinan ARB lagi ya kalau misalnya ada pentok-mentok di 7375 Mas Bro bisa averaging down di situ ya atau WTNC dulu aja tungguin aja sabar gitu ya takutnya nanti saya duanya lama kalau disini saya duanya lama sayang duitnya Mas Bro nyangkut di sini ya sayang kita nggak tahu lagi nanti dibangkit-bangkitnya kapan bisa mandek dua bulan namanya diholt aja sepatu nanti dua dalam dua bulan digas lagi kan bisa keluar gitu santai di sini retail ya ternyata yang di 82 guys udah pada sangkut ternyata tapi ada nih si GR masih ada di 76 masih ada 70 HD di 70 nah mungkin masih ARB lagi untuk besok Mas Bro jadi WTNC dulu aja bagi yang belum belum punya Richie Oke terus selanjutnya PSSI guys kita lihat untuk PSSI ada dividen udah dividen cash ternyata PSSI bagi dividen ya diam atau udah lu udah lewat guys 28 nah kita lihat fundamentalnya bagus jadi rata-rata saham-saham shipping tuh bagus ya profitnya karena memang kontenernya naik banyak jadi ya mending beli PSSI daripada hub Mas Bro terlihat nah PSSI juga oke nah ini tunggu aja Mas Bro ini bentar lagi mantul nih kayaknya tapi dia habis bagi dividen sih ya ya nggak tahu kita lihat dulu aja dia kuat nggak di ema 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 20 nya sih kalau saya sih nunggu di 500-an kalau PSSI ini Mas Bro kalau dia koreksi di harga 500-an itu baru in entry kalau saya sih terlalu PSSI Oh ada BK guys di 615-615 BK masih dibawa guys ternyata guys terus untuk pada peda-peda XC ini ajaib kalau feeling saya besok PSSI masih turun lagi nih masih turun lagi jadi yang belum punya WNS dulu kalau sudah di 500-an itu baru mulai melirik PSSI temen ini udah nyangkut ya tunggu aja berarti nunggu turunnya itu mentok gitu ya udah ada doji-doji baru mulai averaging down ya mungkin itu jangan memastikan kita masuk jangan lupa untuk like dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya